RINGKASAN POTALIA SUTA Suta tentang perumah tangga bernama POTALIA Suta ini dibabarkan oleh Guru Agung Buddha kepada perumah tangga bernama POTALIA di negeri orang-orang anggota rapam di pemukiman apanak. Pada saat kotbah ini dibabarkan, POTALIA adalah seorang perumah tangga yang memiliki pengertian bagaimana dirinya telah meninggalkan semua pekerjaan dan memotong semua urusan dengan memberikan warisan materi kepada ahli warisnya. Kemudian Guru Agung Buddha menjelaskan tentang bagaimana memotong urusan dalam area winaya atau disiplin yang mulia. Terdapat delapan hal bagaimana seseorang dikatakan telah memotong semua urusan dalam area winaya atau disiplin yang mulia. Yang pertama, pembunuhan makhluk hidup dapat ditinggalkan dengan dukungan tidak membunuh. 2. Pencurian dapat ditinggalkan dengan dukungan hanya mengambil apa yang diberikan. 3. Ucapan tidak benar dapat ditinggalkan dengan dukungan pada ucapan jujur. 4. Ucapan memfitnah dapat ditinggalkan dengan dukungan pada ucapan tidak memfitnah. 5. Merampas dan serakah dapat ditinggalkan dengan dukungan pada tanpa perampasan dan keserakahan. 6. Cacian dan kedenggian dapat ditinggalkan dengan dukungan pada tanpa mencaci dan mendenggi. 7. Kemarahan dan tanpa kejengkelan dapat ditinggalkan dengan dukungan pada tanpa marah dan jengkel. 8. Kesombongan dapat ditinggalkan dengan dukungan pada tanpa kesombongan. Selanjutnya, Guru Agung Buddha memberikan tujuh perumpamaan yang menyebabkan seseorang menjadi letih, jenuh, takut, kecewa, putus asa terhadap kenikmatan inderawi. yaitu 1. Perumpamaan seekor anjing menggigit tulang tanpa daging yang menyebabkannya kelelahan tanpa merasakan kenyang. 2. Perumpamaan seekor burung yang membawa sepotong daging yang direbut oleh sekelompok burung dengan mencakarnya untuk berebut daging tersebut hingga menyebabkan hidupnya terancam. 3. Perumpamaan seseorang yang membawa obor melawan arah angin. 4. Jika dia tidak segera melepaskannya, maka obor itu akan dapat membakar lengan atau bagian tubuhnya yang lain. 4. Perumpamaan terdapat sebuah lubang barah api yang menganggap seseorang yang menginginkan kehidupan dan tidak menginginkan kematian datang. Kemudian, dua orang menangkap dan menariknya ke arah lubang barah api tersebut. 5. Perumpamaan seseorang bermimpi melihat taman, hutan, padang rumput, dan danau yang indah. Ketika terjaga, ia tidak melihat apa-apa. 6. Perumpamaan seseorang yang meminjam barang-barang milik orang lain yang menyebabkannya dikagumi oleh orang banyak. Kemudian, pemilik barang tersebut datang dan mengambil barang tersebut hingga menyebabkan peminjam barang tersebut bersedih. 7. Perumpamaan pohon dengan buah-buahan yang lebat. Kemudian, datang seseorang yang ingin makan buah tersebut dan memanjatnya dengan berpikir akan dapat makan buah-buahan dengan kenyang. Selanjutnya, datang satu orang lagi yang ingin makan buah-buahan tersebut namun dia tidak bisa memanjat. Kemudian, mengambil kapak dan menebang pohon tersebut hingga menyebabkan orang pertama yang sedang di atas pohon mengetahui dan takut dengan kematian. Kemudian, segera turun dari atas pohon tersebut. Demikianlah kenikmatan indria yang dapat menimbulkan keletihan, kejenuhan, ketakutan, kekecewaan dan keputus asaan. Memberikan kebahagiaan sekejap tetapi di dalamnya terdapat bahaya yang sangat besar. Selanjutnya, dia yang mengembangkan keseimbangan yang menyatu berdasarkan pada perhatian tertinggi mencapai abinya dan mencapai tiga pengetahuan yaitu mengetahui kelahiran pada masa lampau. satu kelahiran, satu kelahiran, dua kelahiran, hingga tak terbatas kelahirannya. Mengetahui kelahiran dan kematian setiap makhluk hidup. Kebebasan pikiran melalui pikiran yang tanpa noda, melalui hancurnya noda-noda atau yang disebut sebagai tewijam, tiga pengetahuan. Inilah yang dimaksud memotong semua pekerjaan dan urusan dalam area winaya atau disiplin yang mulia. Setelah guru agung selesai membabarkan suta ini, muncul keyakinan terhadap potalia dan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangga. Kemudian menyatakan diri sebagai Upasaka sejak hari ini dan selama-lamanya. Demikian ringkasan potalia suta. selamat menikmati